Ini bukan di bawah laut, tapi melainkan ini berada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, Malaysia. Yaitu akuaria KLCC yang paling terbesar di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini aku akan mereaksen video akuarium yang terbesar di Malaysia. Ini tempatnya berada di KLCC. Kemarin aku sempat pergi ke Kuala Lumpur, tapi sayangnya aku tidak singgah ke akuarium yang terbesar di Malaysia. Video ini saya dapatkan daripada channel Suriani Susi. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Video originalnya ada di link deskripsi. Mari kita simak videonya. Misteri bawah laut yang berada di KLCC. Semuanya ada lengkap. Semua hewan-hewan yang berada di bawah laut dan masih menjadi misteri akan terungkap di akuarium yang terbesar di Kuala Lumpur, Malaysia. Ternyata tempatnya sangat dekat dengan Menara Gembar ya. Dan saya sangat menyesal sekali kenapa itu hari aku tidak pergi ke sini ya. Wow, luar biasa seperti di dalam bawah samudera laut. Semua jenis ikan-ikan yang ada di laut semuanya ada. Masya Allah besarnya. Dan ini ikan hiu ya. Ikan hiu ini sedang tidur atau ngapain ya? Oh ternyata dia sedang tidur mungkin ya. Bawah besar sekali ikannya. Dan ini ada kolam-kolam kecil. Wow, kolam-kolamnya juga sangat bagus sekali ya. Ada ikan pari air tawar atau air masin ya. Sepertinya air masin ini. Oh ini namanya Mimi ya. Mimi kalau di tempat saya itu. Itu boleh dimakan telurnya sangat banyak dan enak. Ada ikan hiu juga. Wah memang amazing, amazing. Luar biasa sekali. Ini aquascape ya. Dan ini ada hewan-hewan ikan laut ya. Ini kalau terkena sengatnya ini bisa demam loh. Uh cantiknya. Luar biasa sekali. Hatiku sudah meronta-ronta ingin pergi ke sana. Ada koralnya juga. Wow, bagus sekali ya. Ini pertama kali aku melihat seperti ini ya. Ya maklum biasanya tidak pernah melihat. Itu ya hewan-hewan yang ada di lautan. Dan ini aku mereaksen video daripada Aquarium yang terbesar di Kuala Lumpur. Masya Allah ikan hiunya. Benar-benar sangat besar sekali ya. Ini mungkin butuh makan yang sangat banyak ya. Ikan parinya masya Allah. Gedenya. Wow, benar-benar memang mantap, mantap, mantap sekali. Ini kacanya terbuat dari apa ya? Apa tidak pecah ya? Kok sampai bisa itu ya? Menahan berat seperti itu. Ini ada kepiting. Kepiting apa ini namanya ya? Sangat cuantik sekali kepitingnya ya. Oh ada udangnya juga. Dan ini ada udang, ada lobster semuanya ada di sini ya. Ini kerangka-kerangkanya disimpan di peti sejuk atau apa itu. Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ini. Ada Mimi. Kalau di tempat saya namanya Mimi. Wow, ada cacing lautnya juga ya. Yang sedang bergoyang-goyang riak. Wow. Masya Allah luar biasa sekali. Ini loh yang aku tadi komentar ya. Kacanya terbuat dari apa? Kok nggak bisa pecah gitu loh? Sangat tebal ya. Ini ada seperti ikan kerangku. Masya Allah ikan hiunya. Oh, besar sekali ya Allah. Masya Allah ada ikan parinya juga. Wah, tempatnya memang benar-benar sangat bagus sekali ya. Aku waria KLCC Malaysia. Tapi kenapa tempatnya agak gelap-gelap ya? Pokok tempatnya. Maksudnya lampunya kenapa agak gelap-gelap? Apa memang didesain seperti itu ya? Terasa ingin pergi ke sana saya. Ini ada bintang laut. Ikan memo. Wow. Ikan hiu juga yang sedang dibagi makan sama akaknya ini ya. Oh, ternyata yang dibagi makan ini akaknya ya. Insya Allah nanti kalau saya kesana saya juga akan interview akaknya. Saya ingin bertanya-tanya ya. Ada air tawarnya juga ya. Wow, ikannya cantik-cantik. Wow, benar ya. Ini memang sangat rugi kalau tidak disinggah ke sini ya. Wuh, tempatnya luar biasa. Saya akan berada di itu ya. Di dalam alam aslinya. Atau di dalam ya seperti di hutan-hutan itu ya. Wow, ini ikannya masya Allah. Memang tempatnya didesain seperti hutan-hutan ya. Wow. Luar biasa, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Aquascape-nya juga sangat bagus. Ini ada seperti serangga-serangganya juga. Ternyata tidak hanya akuarium saja. Ada serangga-serangga juga yang dipelihara ya. Wow, ini masuk lorong apa ini? Seperti di gua ini. Wuh, mantap sekali. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang belum tahu pemilik channelnya. Pemilik channelnya namanya Suriani Susi. Silahkan subscribe ya. Wow, tadi ada koral juga. Ikan memo. Ini kalau pergi ke Kuala Lumpur memang sangat rugi jika tidak singgah ke akuarium Kuala Lumpur yang ada di Malaysia. Semua misteri bawah laut ada di sini semuanya. Ini ada cacing laut yang sedang bergoyang-goyang. Tempatnya seperti itu ya. Seperti di gua-gua kalau bahasa saya ya. Ada udang. Wow, udangnya sedang berenang-renang. Ini seperti di televisi-televisi ya. Aquariumnya. Masya Allah panjang banget. Wuh, mantap, 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 mantap. Saya pun terasa berada di bawah laut ya. Kalau melihat suasana seperti ini ya. Ini jalan keluarnya. Oh, ini mau menuju. Wow. Masya Allah ternyata semuanya kaca-kaca diisi dengan ikan ya. Wuh, ini seperti ikan serampang emas ya. Wow, ikan tawarnya gede-gede banget ya. Hmm, ini kalau bawa anak-anak, bawa keluarga ke sini. Pastinya mereka juga akan sangat bahagia sekali. Buat sahabat-sahabatku yang mungkin daripada Indonesia, daripada Malaysia. Silakan, Jom, mari bercuti ke Aquaria KLCC. Karena ini sudah mau ujung tahun. Mau menyambut tahun baru biasanya. Ini akan bercutir ya. Wow, lampunya, 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 lampunya. Lampunya, Masya Allah, luar biasa lampunya. Wow, sangat mewah sekali ya. Wuh, benar-benar saya terpukau. Melihat suasana akuarium yang sangat besar di KLCC. Ini ada ikan apa? Seperti ikan laut apa ikan hiu ini ya. Nampaknya ada korangnya juga ya. Oke, kita masuk ke lorong yang sangat besar ini. Ada apa saja? Kita saksikan bersama-sama. Wow, ada ikan yang biasa dipancing-pancing sahabatku semuanya itu ya. Yang bisa dibakar ikannya, Masya Allah, luar biasa. Wow, hiunya, ikan hiunya sangat besar sekali ya. Masya Allah, ikan hiu kok sebesar itu. Serasa di bawah samudera ya. Kalau kita berada di sini, Masya Allah benar-benar mantap masuk giginya. Sangat tajam sekali ya. Wuh, ini kalau masuk ke dalam akuariumnya boleh apa enggak ya? Buat sahabat-sahabatku yang tahu tentang informasi seputar akuaria KLCC, silakan tulis di kolom komentar ya sahabatku. Semuanya, Masya Allah, ikan hiunya sangat besar sekali ya. Wuh, ikan-ikan yang ada di bawah laut semuanya ada di sini ya. Wow, luar biasa sekali. Ikan pari, terus ikan-ikan apa itu? Ikan-ikan yang biasanya kalian goreng itu juga ada di sini loh. Ikan yang biasanya untuk lauk, ikan bakar, ikan asam pedas semuanya ada di sini. Wow. Masya Allah, ini kalau masak ikan asam pedas, ikan pari itu fresh sedap banget ya. Lihat ikan parinya besar-besar sekali. Sampai terbelit-belit di dasa ya. Wow, Masya Allah, ikan parinya seperti padang ya, seluas padang. Hmm, ini ikan pari fresh dimasak asam pedas, pastinya enak rasanya. Wah, itu ikan akwarium. Kok malah disuruh masak ikan asam pedas nanti dimarah-marah sama petugasnya. Enggak, ini gurau. Wow, benar-benar dibuat terpukau. Saya melihat akwarium yang sangat besar seperti ini ya. Ini biasanya berada di kota-kota besar ya. Wah, Masya Allah. Wow, luar biasa sekali. Ikan asam pedas, ikan masak kari semuanya ada di sini ya. Ikannya fresh-fresh lho. Tapi ini ikan hanya untuk hiasan, bukan dijual. Jadi jangan salah paham semuanya ya sahabatku. Wow, mantap, mantap, mantap. Yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol merahnya buah ikan ke teman-teman Anda ya. Subscribe, like, komen. Jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya. Zuryani Susi. Video originalnya ada di link di kripsi. Masya Allah, akwariumnya sangat besar sekali ya. Masya Allah. Dibuat terpukau memang benar-benar. Saya serasa berada di akwarium yang sangat besar ya. Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa ke sini ya. Ya doakan saja. Semoga aku ada rezeki bisa berkunjung ke akwarium yang terbesar di Malaysia. Ini ubur-ubur ya. Wow, ubur-uburnya juga hidup ya. Ini memang yang memelihara memang benar-benar sangat powintar sekali ya. Ubur-ubur loh sampai bisa hidup dipelihara. Ini seperti itu ya. Mungkin seperti tulang-tulangnya atau seperti itu ya. Atau yang sudah mati hewanya kemudian diawetkan di sini. Untuk yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Wow, luar biasa sekali ya. Tempatnya juga sangat cuantik sekali. Ini kalau untuk selfie-selfie, untuk bersukar ya. Memang padu, memang cocok sangat ya. Masya Allah. Ya sudah cukup sampai di sini. Semoga video terhibur dengan video ini ya. Sampai terbelit-belit lagi. Masya Allah luar biasa sekali ya. Suasana akwarium yang terbesar di Malaysia. Akwarya KLCC. Sayang seribu sayang kemarin aku sudah ke Kuala Lumpur. Kenapa aku tak singgah terlebih dahulu ya? Biar aku juga tahu suasananya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki saya akan ke sana. Buat sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Jangan lupa, jom singgah rame-rame ke akwarya KLCC yang terbesar di Malaysia. Hidup satu kali. Rugi kalau tidak bercuti. Semoga terhibur dengan video ini ya. Ikan parinya kok sangat bau besar ya. Itu kalau dimasak asam pedas. Kira-kira petugasnya marah apa enggak ya? Yang suka dengan video ini, semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.